Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam Bapak Ibu hebat dari mungkin seluruh Indonesia ya karena bukan di Kalimantan Tengah juga ada di daerah lain. Malam ini kita ketemu lagi di seminar online kita Jumat Berkah dengan tema pengenalan Aikop CBT lanjutan untuk kegiatan ulangan harian. Sepertinya ini pernah atau sudah dilaksanakan oleh pemateri Pak Ahar Thomas di sekolahnya. Mungkin ini juga menambah wawasan kita untuk melaksanakan ujian atau ulangan harian atau UTS secara online sehingga memudahkan kita dalam pengecekan nilai dan cepat juga untuk hasil nilai yang kita dapat nantinya. Dan juga yang kedua mungkin menghemat biaya tidak pakai kertas lagi seperti tahun-tahun yang dulu. Untuk hari ini moderator kita ada Ibu Mariani Agustin R. dan untuk pemateri kita adalah Pak Hartomas SPD. Sementara saya Julianti Mandasari sebagai host saya serahkan ke Ibu Sri Ramawati karena bernalangan. Mungkin nanti kalau Ibu Sri Ramawati bisa masuk ke room mungkin akan balik ke Ibu Sri Ramawati. Oke, saya serahkan ke Ibu Mariani bagi moderator. Silahkan Bu. Terima kasih kepada Ibu Sri Ramawati yang sudah bersedia menggantikan Ibu Sri Ramawati yang kayaknya masih belum hadir ya pada malam hari ini yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku moderator. Selamat malam kepada rekan-rekan guru hebat, para penjaga pelangit seluruh Indonesia ya pada malam hari ini. Kita dari seluruh Kalimantan juga ada kayaknya dari luar Kalimantan peserta seminar online Jumat Berkah kita pada malam ini. Pada malam ini kita bersama-sama akan mendengarkan presentasi yang akan dipaparkan oleh presenter kita yaitu Bapak Hartomas dari SMA N1 Kepuas Timur tepatnya di Kabupaten Kepuas Provinsi Kalimantan Tengah. Yaitu dengan materi pengenalan IOCBT untuk kegiatan ulangan harian berbasis komputer. Namun sebelum saya mempersilahkan kepada presenter untuk memaparkan materi, mohon diharapkan kepada rekan-rekan guru hebat peserta seminar online Jumat Berkah kita pada malam ini untuk memakai aktifkan mikrofonnya pada saat presenter sedang memaparkan materinya. Nah, karena biasanya Bapak-Ibu hebat sekalian kami yang dari daerah perdagaman itu kadang-kadang bisa terganggu terganggu mikrofon karena mikrofon jadi suara presenter itu tidak terdengar jelas. Jadi mohon maaf untuk diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Dan pada sesi tanya-jawab nanti Bapak-Ibu peserta seminar online Jumat Berkah kita pada malam hari ini dapat bertanya secara langsung atau nanti dapat mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat yang ada. Dan jangan lupa mengisi abstensi pada malam hari ini. kepada Pak Hartomas, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam ini untuk menyampaikan materi terima kasih atas kesempatan dengan di pengalaman ICBT untuk kegiatan ulangan harian berbasis komputer. Nah, ICBT ini adalah suatu sistem seperti kuis yang biasanya secara umum untuk pengambilan nilai pada siswa pada akhir kegiatan baik itu akhir kegiatan ulangan maupun pada kegiatan kegiatan ulangan semester atau bahkan kemarin dipakai untuk kegiatan apa namanya USBN itu ujian sekolah bertanda nasional di mana menggunakan basisnya komputer. Ada dua teknik. Pertama menggunakan elektro dan kedua menggunakan HP seperti itu. Nah, untuk menyimpan waktu karena agak lama mungkin nanti banyak penyampaian bahkan mungkin kalau rekan-rekan merasa berminat atau merasa penasaran mungkin tanya jawabnya cukup panjang mungkin maka di dalam penyampaian ini ada semacam tulisannya mungkin ada lanjutan 2, 3, dan selanjutnya karena berdasarkan pengalaman kami untuk mempelajari program IGBT ini untuk kuis untuk pengambilan nilai terhadap hasil proses pembelajaran kita biasanya agak lama apalagi kalau kita cepat atau tidak step by step penyampaiannya maka itu kami langsung saja yang di linknya itu sudah kami sampaikan melalui gigi itu bisa di download oleh Bapak Ibu Guru Hebat yang ingin mencoba mempraktikannya atau mencoba menginstalkannya jadi apa saja yang diperlukan di dalam persiapan supaya bisa kita menjalankan program IGBT ini atau pengambilan nilai berbasis komputer di mana siswa di dalam perturangan itu bisa sekaligus seperti ulangan yang menggunakan kertas tapi di sini menggunakan perangkat elektronik seperti laptop ataupun HP Android seperti itu ini harus disiapkan yaitu spek laptop sebagai servernya nanti ada penjelasan secara umumnya kedua untuk menginstalki hadiah atau program IGBT-nya maka menggunakan virtual book sebelumnya juga nanti ada akan diselesaikan lalu pelaksanaan ulangan atau program IGBT-nya yang sudah dipersiapkan untuk ulangan harian nah lalu ada template cross ulangan hariannya atau nanti bentuk lainnya yang semacam kedua untuk bisa membuka di situ diberi passwordnya nah di sini ada password dua versi versi pertama yang dibikin oleh dinas provinsi yang kedua memang dari setting atau dari IGBT itu sendiri lalu petunjuk penggunaannya terus yang sungguh erat kaitannya dengan program IGBT ini dimana soal tersebut harus menggunakan aplikasi pengolah soal yang akhirnya berbentuk JIP dimana pengolah soalnya itu menggunakan import seperti itu terus menggunakan SMPO Windows nah semuanya data ini di link sudah dimasukkan dalam satu file dimana tinggal Bapak Ibu Guru mendownloadnya saja selanjutnya selanjutnya pertama-tama yang pertama dulu untuk data laptop sebagai servernya nah untuk bisa menjalankan aplikasi ini cukup memerlukan kemampuan server sebagai tempat dimana siswa tersebut akhirnya setelah dia menjawab soal-soal masuk ke dalam server atau laptop dan hasilnya diolah nah disini kondisi dari laptop atau server yang dijadikan bahan itu minimal Windowsnya 10 atau ke atas 12 dan 16 jadi kalau ada Windows 7 itu antara bisa dan tidak biasanya kalau digunakan 7 agak rumit sedikit dalam instalasinya tapi kalau menggunakan Windows 10 agak lancar terus prosesornya minimal di bawah di atas dari Core i3 jadi kalau di Core i2 Core itu kemungkinan gagal dan kecepatan memorinya diusahakan 2 ke atas nah kalau disini kami Core i5 menggunakannya dengan kecepatan prosesornya 2,5 dan kecepatan habisnya 2,5 jadi ada yang 2,2 ada juga yang 2,5 dan 2 tergantung jadi nanti dilihat oleh Bapak Ibu hebat dari sistem prosesornya ini diusahakan minimal Core i3 bisa terus kecepatannya di atas 2 ada kemarin merek Lenovo kalau tidak salah itu dengan Core i5 tapi prosesornya 1,99 di bawah 2 itu gagal login jadi tidak berhasil artinya hang atau terhenti sehingga ditarik kesimpulan setelah dicoba-coba merek Acer dengan Core i3 tapi kecepatan prosesornya di atas 2 berhasil seperti itu dan memorinya di atas 4 jadi kalau 2 tidak bisa jadi perlu memori di atas untuk server sebagai tempat menanam hbt-nya ini jadi harus di atas 4 giga kecepatan memori nah sistemnya 64 bit yang boleh dibuka kalau 32 ya pernah dicobakan agak-agak jadi di install itu yang 64 bit seperti itu nah instalasi virtual book nya itu setelah di install seperti ini ini virtual book dulu jadi nanti ada kalau di kita kembali ke ini kita maaf kami kembali ke sumbernya seperti ini ini instalasi virtual book nya nah seperti ini ini kalau di tempat kami sudah terinstall ini sudah terinstall jadi ini dulu yang harus di install virtual book nya versi 5222 ini ini ada juga versi 6 biasanya kemarin dicobakan tidak berjalan dengan baik jadi yang berjalan dengan baik itu virtual book nya 5222 iya bu halo kenapa bu share screen pak apa artoma share screen yang tidak bertugas matikan mic nya jadi ribut terima kasih selamat menikmati bisa terlihat ini tampilkan virtualbooknya bu, bisa terlihat bu bisa terlihat ya nah seperti ini bentuk virtualbooknya aplikasinya jadi kalau sudah dijalankan itu seperti gambar ini seperti ini jadi di aplikasinya itu nanti di dalam link punya yang ada itu di gigi itu linknya kalau di download itu aplikasi edit soal SMPO ini yang isi di dalamnya di link itu ada instalasi ECBTnya ada virtualbooknya, jadi yang di install itu virtualbooknya ini dulu di dalam laptop atau bahan yang akan menjadi servernya nah setelah terinstall maka tampilannya seperti ini baru setelah itu di install OCBTnya ini contohnya sudah terinstall bentuknya seperti ini ECBT ulangan harian seperti ini untuk installnya di klik di file-nya bahkan di akhir penyampaian slide ini ada peragaannya nah lalu setelah di install ini ECBTnya ini di install maka akan tampil seperti yang terlihat di tayangan Bapak Ibu Guru hebat ini seperti ini lalu untuk mengisi di dalamnya kita harus mengisi template cross-nya nah kalau di gambarnya ini template cross-nya seperti ini tampilannya nah ini kenapa harus ini kita kerjakan dulu supaya nanti muncul pada saat kita ulangan kepada terhadap dengan siswa itu di tempat HP siswa akan muncul contohnya kayak kami ngajar PPKN ini akan tampil per kelas jadi kalau kelas 10 itu muncul soal PPKN kelas 10 nah kalau yang kelas 11 atau kelas 12 ini karena SMA maka akan muncul yang kelas 11 atau kelas 12-nya jadi seperti ini tampilan nah untuk bisa mengaplikasi menjalankan program itu setelah terinstall itu ada password kalau password yang dari provinsi itu untuk masuk ke adminnya jadi ada dua nanti tampilannya pertama menggunakan dashboard yang kedua menggunakan admin ECBT nah untuk dashboardnya itu masuk melalui share admin dimana passwordnya tertulis seperti yang terlihat di layar password dengan V besar 4SS V0 Rd seperti ini tempat yang terlihat di layar penggunaannya setelah semuanya terinstall setting aplikasi seperti gambar seperti ini jadi disetting dengan mengklik settingannya ini nah jadi untuk setting ini ada dua versi pertama versinya kalau kita ingin hanya yang menjalankan atau mengerjakannya di laptop kita saja tanpa untuk dibagi ke siswa dulu maka programnya menggunakan ini host only adapter dengan update R1 jadi kalau WNBK itu ada adapter duanya dengan NAT tapi karena kita offline sifatnya antar kita di lokal ruang dengan berbaginya dengan siswa tanpa menggunakan paket data walaupun menggunakan host port point atau WP maka karena kita ingin menyettingnya di laptop kita sendiri maka menggunakan host only jadi kalau kita berbagi nanti bukan host only tapi terbrik seperti itu lalu yang kedua karena kita menginstall virtual booknya maka setting virtual booknya karena apa karena kalau virtual booknya itu tidak disetting maka nanti kita membuka program OCPT-nya menggunakan user dashboard itu tidak akan terbuka jadi kita setting dulu apa yang kita setting virtual booknya ini dengan asal mulanya dia di sini nanti akan diperagakan tidak 192.168.0 tapi 35 35-nya itu atau dapat kita gantikan dengan 0 karena IV-nya untuk kita memanggil itu harus 192.168.0 titik di atas 200 atau di bawah dari 200 asal jangan disetting satu dengan 200 seperti itu karena milik IV and rest dari program OCPT ini nah setelah semuanya sudah disetting lalu kita jalankan dengan mengklik start seperti ini di klik start nah tunggu sampai login tertulis seperti gambar ini jadi setelah kita start itu program OCPT-nya akan menunjukkan sampai terjadi login nanti dipraktekan ini hanya slide-nya saja nah setelah kita login itu kita masukkannya dengan menggunakan berbagai teknik yaitu biasanya kami menggunakan brush chrome atau provok menjila bisa dengan melalui google chrome atau menjila atau esam brush nah kita ketik jadi kita seperti masuk ke internet tapi ini jaringannya sudah tidak menggunakan paket data seperti itu dengan kita ketik 192.168.0.200 karena ini alamat daripada OCPT itu kita masuk ke google seperti contohnya ini nah ada dua versi kalau kita dashboardnya untuk kita sebagai pengelola cross-nya nanti atau soalnya itu menggunakan dashboard yang siswa pun menggunakan ini yang 192.168.0.200 ini untuk mereka ujian seperti itu nah kalau untuk login adminnya untuk mengelola nilai mengelola apa namanya dokumentasinya dan segala macamnya itu menggunakan GBT admin seperti itu tambahannya nah sehingga muncul seperti gambar seperti ini ini yang dosbor nah persi yang ada muncul ini ini sudah punya contoh ini punya di Provinsi Kelimantan Tengah jadi kalau kita mentar tidak melalui punya Provinsi ini kita punya sekolahan kita sendiri tidak muncul seperti ini mungkin nanti kalau ada waktu sempat yang tampilan yang kedua hanya ujian berbasis komputer seperti itu tanpa ada tayangan antarmukanya seperti ini jadi ini sudah karena pesanan dari Provinsi seperti itu tapi ini sifatnya sudah gratis untuk kita gitu cuman nanti kalau yang SMP ataupun SD yang mempatkannya tetap ada tampilan antarmukanya nih USBNBK SMA bahkan kalau ini dipakai untuk SMK ya SMA ini tapi untuk SMK jangan khawatir karena punya juga sudah SMK sudah ada ini untuk SMA bagaimana kalau SMP ya tetap terpakai antarmukanya tapi isi di dalamnya bisa diutak-atik yang persis sesuai itu cuma antarmukanya tetap untuk login siswanya ya seperti tampilan gambar itu nah setelah setelah itu masuk dengan cara kedua jadi ada cara kedua itu untuk adminnya atau proktornya kalau istilah di dalam kegiatan USBNBK itu untuk mengelolanya dia menggunakan admin CBT untuk apa dia menggunakan admin ini untuk pertama main setting soal yang akan dikeluarkan terus main setting dokumen-dokumennya berita acara dan segala macam nah tampilannya seperti ini ada gambar tampilan ini nah hasilnya seperti ini tampilannya kalau sudah masuk nah ini punya di Kalimantan jadi kalau kita mendaftar versi menurut NPSN sekolahan kita yang muncul punya sekolah kita atas nama sekolah kita jadi kalau SD pun ada muncul sekolah NSD berdasarkan mendaftarnya di akun ICBT itu menggunakan NPSN sekolah jadi kita kalau ini khusus yang dikelola ledis di Kalimantan Kalimantan Tengah itu maka tampilannya CBT adminnya punya edit walaupun di sekolahnya kita bisa ngedit di bagian topnya ini bisa jadi kalau SD muncul SD kalau kita edit di bagian bawahnya sini nah demikianlah sekilas tentang pengenalan ICBT untuk penilaian ulangan harian berbasis komputer nah untuk sementara mungkin ada tanya jawab dulu atau dilanjutkan peragaannya kami serahkan dulu ke moderator silahkan Bu mungkin dilanjutkan aja peragaannya Pak supaya kita lebih jelas karena sepertinya tahap step step demi step kalau terpotong-potong nanti bisa sebagian takut ada yang bingung gak apa-apa dilanjutkan aja Pak iya kak siap ini untuk linknya silahkan di Http gigi di G9DI untuk linknya silahkan mungkin sambil lewat Bapak Ibu bisa mendownloadnya berarti baru bersama-sama mungkin kalau sempat membukanya nah di dalam link itu akan tampil aplikasinya jadi aplikasinya bentuknya RAR seperti ini terlihat ya gelap ya agak kebingungan kami ini karena banyak yang mana mau yang di share kalau ini tampilannya apa itu yang tampil nah itu ya ini linknya nah kelihatan sudah nah ini linknya itu sudah dicat sudah dibagikan juga sudah ada dicat itu mungkin di scroll ke atas atau di apa di copy dibantu Bu kebawahkan lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru masuk nah tampilan di link itu seperti ini ini ada seperti buku ya RAR nah dari RAR itu kalau di ekstrak maka akan muncul tulisan aplikasi edit soal SMPO ini nah kalau videonya seperti ini yang kami praktikan sebentar kita buka aja ini tampilan sudah kegiatan ulangan hari selasa kemarin jadi ini servernya servernya tadi minimal QE3 ini servernya sebagai laptopnya QE3 dengan kecepatan memorinya di atas 2 maka bisa menginstall ICBT-nya ini WP-nya WP-nya ini tanpa pakai data jadi siswa mengakses itu kita memparkan WP-nya ini sebagai pembagi soal tadi ke siswa ini siswa sedang ulangan menggunakan HP mereka jadi ada ditanamkan soal melalui JIP di dalam program ICBT itu dan siswa melaksanakan ulangan harian ini contohnya seperti ini siswa melaksanakan ulangan harian soalnya ada di siswa sebanyak 40 soal dengan waktu mereka minta 45 menit aja jadi bukan 2 jam pelajaran 1 jam pelajaran di SMA itu 45 menit jadi 1 jam aja mereka gunakan karena sebelum walaupun 2 jam sebelum mempatkan itu kita mempersiapkannya dulu butuh beberapa menit minimal seperempat yang menghidupkan laptop menyiapkan WP-nya ini nah WP-nya ini dengan disetting tapi kalau sudah sekarang kayak TV link itu sudah WP-nya sudah menggunakan 0 jadi 192.168.0.1 biasanya atau titik 2 jadi tanpa kita setting pun langsung bisa dimempatkan nah ini salah satu contoh yang sudah kami praktekan di sekolahan dan kita tidak sulit lagi karena setelah mereka selesai ujian waktunya nilainya langsung ada di apa namanya nah ini settingan WP-nya jadi WP-nya disetting kita tampilkan disini yang menggunakan 0 nah ini penyetingan supaya bisa mengikuti ulangan siswa bisa mengkoneksi sehingga soalnya masuk ke HP siswa nah seperti itu itu untuk contohnya nah setelah dibuka itu di dalamnya ada input apa namanya input setup-nya ini untuk program ini untuk membuat soal yang kita ingin masukkan ke quiz HPT-nya itu harus ada ini terus ada SMPO-nya untuk ngoreksinya nah kalau ada waktu kapan-kapan atau mungkin sempat nanti kita peragakan itu sampai itu memasukkan soal JIP-nya tapi kalau belum nanti akan berlanjut nah di dalamnya ini ada di Bapak Ibu yang download itu link ini aplikasi ini di dalamnya ada instalansinya jadi di sini yang kami munculkan itu yang ada di link itu yang ini yang punya dinas pendidikan tapi kalau yang ini belum sempat dibagi ini yang kami ngambilnya milik SMA Satu Kopos Timur sendiri yang mengambil di kalau di internetnya itu kita masuk ke aplikasi internetnya tinggal diketik sini I U CBT maka akan muncul seperti ini lama datang seperti ini kita tinggal download nah dia meminta sekolahan kita NPSN sekolahan kita maksudnya NPSN sekolahan kita lalu kita masuk nah disini kita bisa download PM nya itu program NCPT nya setelah kita download hasilnya seperti ini kita buka modele ICBT ini modele ICBT ini dia bentuknya RAR nah lalu kita muncul seperti ini tampilannya nah tampilannya akan ada seperti tampilan ini nah untuk menginstallnya kita mulai dulu virtualbook nya yang ini kita install nah kalau ini sudah kita install maka ini karena kami sudah terinstall tampilan virtualbook nya seperti ini lalu kita munculkan nah seperti ini kalau awal menginstallnya kosong karena kami sudah mengisinya sudah terisi nah contohnya setelah ini terinstall baru kita bisa menginstall ICBT nya dengan cara file nya ini kita klik cari di afiliansi nya lalu kita cari dimana tadi tempat kita naruhnya kalau disini di copy kalimantan kami contohkan disini ada aplikasi instalansi nya ini ada tiga ini yang kami meng copy berdasarkan punya SMA SMA tempat kami yang ini yang punya dinas kita coba yang punya dinas nah yang di link tempat yang Bapak Ibu coba download itu ini yang tampil ini kita install mudah-mudahan bisa ditangkap nah ini bisa dirubah di dalamnya ini bisa tampilannya ini bisa dirubah maunya kita tapi kalau yang ada ini biar aja seperti adanya dan ini bisa kita rubah kita ganti dengan yang punya kita misalnya kita ganti ini SMA kita contohnya SMA kami ini bisa SD pun bisa ditulis SMA SMA contohnya yang tempat kami terus kita import jalankan tunggu beberapa saat mungkin memerlukan 10 menit menyelesaikannya mungkin kita sambil jalan ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita menyelesaikannya karena memakan waktu sekitar 10 menit lebih silahkan mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita menyelesaikan ini setelah instalansinya karena kalau langsung kita batalkan instalansinya mungkin tidak nyampung nanti oh iya sambil menunggu Pak Hartomas menginstalnya mungkin ada yang ingin bertanya silahkan atau silahkan bertanya secara langsung kepada Pak Hartomas atau dapat mengirimkan pertanyaan kepada pada kolom chat waktu dan tempat saya persilahkan ini ada pertanyaan Pak Hartomas ya dari Pak selamat iya langsung aja mungkin Pak Hartomas silahkan Pak Hartomas dengan Bapak siapa Pak Hartomas Pak Hartomas Pak Hartomas selamat tadi silahkan Pak aduh kau tidak bisa nampak terkena Pak Ada bu Atau kita lanjutkan dulu Karena sudah selesai Ini tadi tertulis Karena kita ketik tadi Menurut versi sekolahan kita Jadi akan muncul seperti ini Di awalnya tadi Mungkin apakah tak lewat Nah ini sudah siap Jadi sebelum menginstall LGBT nya yang ini tadi Yang ini tadi Nanti Bapak Ibu kalau Mendownload linkannya Beruntuknya RAR Seperti ini Di dalam aplikasi edit soal SMPO itu di dalamnya Untuk edit soalnya Ini dikasih passwordnya Untuk yang itu Passwordnya ada jadi admin password Untuk adminnya terus Usernya admin dinas LGBT Seperti itu Nah terus di dalamnya juga Ada petunjuk Kalau untuk edit soalnya Nanti mungkin Kelanjutannya Setelah instalansi Programnya ini dulu Baru memasukkan soalnya Mungkin sesi berikutnya Kalau ada waktu Atau bagaimana Nah di dalamnya itu Ada instalansinya Instalansinya itu Kalau yang ini Kami tidak sempat Membaginya Karena baru Mencobakan ke yang Gratisnya langsung Ke link utamanya tadi Yang menggunakan NPSN Supaya LGBT yang kita tampilkan Itu milik sekolahan kita Nama sekolahan kita Jadi kalau SD Punya SD Seperti itu Kalau SMA SMA SMK SMK Atau SMP Karena mereka dari SD Sampai ke jenjang SMA Ada Tapi bentuk tampilannya Itu yang ini Kurang Gak ada tampil Antarmukanya Kami pun ada Sudah membuka Disini Ini Yang seperti Yang ini Untuk yang Ujian berbasis Jadi kalau tampilan ini Nanti kalau Kalau kita bukakan Tampilannya Berbeda dengan Yang Yang punya Dinas pendidikan Yang ada Antarmukanya Seperti gambar itu Nah Setelahnya itu Ada Template Crossnya Kenapa Jadi harus ini Kita jaga Nanti ada Kalau Sampai ke Kita membuat Soal Tempat untuk Naruh quiznya Ini harus Supaya nanti Connect ke sisa Jadi sisa membukanya itu Langsung ada Soal yang Ingin kita bikin Seperti itu Nah terus Ini sudah tadi Ini SMA Satu Kapas Timur Kalau ini Yang kami ingin Ulangan Mencoba yang Nanti Bulan Juni Yang Ulangan Semester Semester Atau Pas Penilaian Semester Semester 2 Untuk Kenaikan Kelas Ini kami Sudah Persiapkan Yang ini Sudah kami Cobakan Yang ulangan Harian Ini contoh Yang di Instal Tadi Nah Sebelum Kita Menjalankannya Ini kan Sedang Menjalankan Itu Pertama Dulu Kita Settingnya Ini Kalau kita Batalkan Nanti Kita Batalkan Kita Batalkan Kita Batalkan Nah Sebelum itu Kita Buka Settingannya Tadi Untuk Memasukkan Programnya Itu Ini Virtual Booknya Untuk Virtual Booknya Ini Yang Kita Perhatikan Yang Kayak Tadi Itu Kita Buka Link Internet Di Sini Ada Di Network Setting Di Bagian Ini Ada Option Ada Muncul Setelah Kita Install Virtual Book Tadi Itu Akan Muncul Virtual Book Ini Maksudnya Untuk Supaya Menjalankan Program HBP Baik Dengan Laptop Yang Kita Sendiri Only Maupun Terbreak Kita Bagi Dengan Sisa Nanti Nah Ini Kita Buka Di Dalamnya Kita Properties Itu Kalau Baru Dini Install Di Internet Protokolnya Ini Dia Tidak Nol Jadi Kita Rubah Menyesuaikan Dengan IP OCBT Jadi IP OCBT 192 168 Ini Sudah Baku Semacamnya Tapi Disininya 53 Kenapa Kita Harus Rubah Dengan Nol Karena Kalau Kita Tetapkan Yang Ada Kita Tidak Kan Bisa Membuka Nanti Programnya Itu Di Virtual Box Ini Jadi Dan Untuk Kode Di Ini Bebas Bisa 90 Bisa 99 Yang Penting Jangan Jangan 1 1 200 Karena 1 200 Itu Milik IP HBT Seperti Itu Nah Kalau Sudah Kita Setting Seperti Itu Nanti Akan Bisa Dibuka Programnya Itu Langkahnya Yang Di Bagian Wifi Nah Nah Baru Kita Setting Yang Di Bagian Ini Khususnya Kalau Kita Menggunakan Server Kita Gunakan Server Kalau Menggunakan Hanya Untuk Ulangan Aja Tidak Menggunakan Yang Besar Yang Sampai Sekaligus Siswa Itu Kalau Kami Kemarin 90 Orang Siswa Satu Server Langsung Langsung Aktif Sesi Pertama Kemarin Itu Tanpa Ada Gantian Jadi 90 Siswa Itu Sekali Ulangan Langsung Serempak Nah Rencananya Ini Pun Nanti Sejumlah 209 Siswa Serempak Dengan 2 Server Jadi Server Satunya 100 Orang Sisanya 102 Orang Dibagi Dua Dibagi Dua Seperti Itu Dengan Dua Server Jadi Sekaligus Atau Langsung Satu Server Dicoba Langsung 200 Siswa Apakah Mampu Nanti Di Sini Perannya Jadi Dua Di Sistem Dengan Di Network Jadi Di Sistem Itu Kita Angkat Minimal Mendekati Merah Ini Kita Angkat Mendekati Merah Seperti Itu Sebelum Kita Menjalankan Program Ini Tapi Kalau Untuk Hanya 20 Orang Ataupun 30 Orang Sisa Dengan Menggunakan Servernya Laptop Saja Yang Speknya Tadi Sudah Di Atas Core E3 Seperti Itu Terus Kecepatannya Di Atas 2,5 Atau Bahkan Lebih 2 Bisa Asal 2 Jangan 1,99 Dengan Ini Sistemnya Kita Angkat Dengan Prosesornya Kita Naikkan Ke Tengah Di Bawah Dari Merah Bukan Di Bawah Seperti Ini Tapi Kita Angkat Di Atas Ini Sudah Cukup Kalau Ini Gak Ada Masalah Cuman Prosesor Dengan Motorbot Ini Yang Kita Angkat Di Atas Ini Walaupun Kita Nanti Menggunakan Laptop Ini Laptop Kita Aja Dengan Menggunakan WP TV Link Siswa Yang Ada 25 Atau 30 Itu Memadai Jadi Mereka Tidak Kan Rebut Tidak Kan Panik Waktu Menjalankan Menjawab Soalnya Dengan Tenang Seperti Itu Nah Terus Yang Network Ini Ini Kalau Kita Ingin Mencoba Mengerjakannya Sendiri Kita Mencari Yang Host Only Jadi Host Only Ini Supaya Kita Bisa Membuka Di Laptop Sendiri Untuk Mengolah Soal Segala Macamnya Menyiapkan Data Datanya Tapi Kalau Sudah Ingin Berbagi Ke Siswa Kita Pindah Ke Brick Adapter Berbagi Seperti Ini Tabrik Adapter Wireless Kalau Menggunakan WP Sifatnya Kalau LAN Kita Lihat Lannya Kalau Menggunakan Jaringan KB Nah Sekarang Kita Ingin Yang Supaya Bisa Membuka Sendiri Jadi Kita Ambil Host Only Ini Sudah Kita Atur Dua Ini Aja Yang Kita Atur Yang Lain Kita Abaikan Baru Kita Start Untuk Menjalankan Ini Tadi Start Sampai Terbaca Di Sini Login Siap Login Bapak Ibu Yang Misalnya Kayak Pak David Pak Irwan Mungkin Sudah Pemiliar Ini Cuman Beberapa Ya Ini Kan Setelah Kegiatan Ujian Berbasis Komputer Itu Daripada Nganggur Kita Mempatkan Untuk Kita Guru Jadi Maunya Semua Guru Di Sekolah Itu Ya Paling Tidak Bisa Jadi Ulangan Tidak Menggunakan Kertas Lagi Ini Menggunakan Api Walaupun Kemarin Sudah Panjang Lebar Di Grup Itu Ada Permasalahan Berkaitan Sisi Membawa Tapi Kalau Kami Pribadi Itu Sisi Membawa Apinya Pas Saat-saat Ulangan Dan Diberitahukan Untuk Guru Piket Dan Guru Yang Lainnya Supaya Pada Saat Itu Memang Diizinkan Seperti Itu Nah Sisanya Kalau Kita Tidak Ulangan Maka Sisanya Tidak Membawa Tidak Diperbolehkan Bawa Ini Sudah Siap Login Bisa Kita Closekan Aja Tapi Dalam Posisi Aktif Ini Aktif Posisinya Lalu Langkah Berikutnya Kita Tinggal Masuk Ke Internet Atau Brose Tapi Paket Datanya No Paket Kalau Kita Disini Grup Ini Menggunakan Paket Jadi Kita Tidak Menggunakan Paket Posisinya Ketik 192 Ini Sudah Ada Punya Kami Contohnya Seperti Ini Ketik 192 Titik 168 Seperti Yang Ada Ini 0 200 Ini IP Untuk Dashboard Kita Masuk Nah Maka Tampilannya Seperti Ini Punya Dinas Provinsi Yang Sudah Digunakan Dimampatkan Pada saat USBN BK Kemarin Kalau SMK Masih Menjalankannya Hari Senin Baru Selisanya Jadi Untuk SMA Sudah Lama Sudah Bahkan Siap Untuk Ngirim Nilai Akhirnya Ke Provinsi Nah Disini Untuk Yang Provinsi Ini Admin Masuknya Dan Untuk Password Ini Menggunakan Password Tapi P Besar Ini Dengan P Besar 4 SS W 0 RD Seperti Itu Nah Maka Akan Masuk Ke Pengolah Soal Atau Siswa Pun Masuk Nanti Menggunakan Dashboard Ini Jadi Siswa Nanti Masuk Menggunakan Ini Jadi Admin Maupun Siswa Menggunakan Ini Nah Untuk Mengelola Proctor Atau Kita Selaku Guru Itu Menggunakan Ini Tapi Ditambahi Dengan CBT Admin Ini Sudah Ada Contohnya Tinggal Garis Miring Ditambahi Ini Ditambahi Miring CBT Admin Horeb Kecil Disini Kalau Kita Ketik Miring CBT Admin Sudah Ada Tinggal Kita Masuk Maka Yang Punya Dinas Provinsi Seperti Seperti Ini Tampilannya Tapi Kalau Kita Yang Langsung Ke Agen CBT Admin Yang Gratis CBT O CBT Itu Tidak Seperti Ini Tampilannya Tidak Double Kalau Ini Di Double Password Maksudnya Untuk Menghindari Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Ini Admin Disininya Juga Admin Admin Kembali Admin Lagi Baru ICBT Ini Karena Punya Dignas Ini ICBT Huruf Kecil Ada Contoh Contohnya Yang Ini Di Data Ini Ini Ada Kami Berikan Di Lampirannya Lampiran Aplikasi Ini Contohnya Ini Jadi Masuk Admin Password Masuk Share Admin Admin OGBT Ini OGBT Admin Nah Ini Contohnya Sudah Ada Siswa Yang Dimasukkan Di OCR Sudah Nah Sudah Ini Contoh Yang Sudah Terimput Jadi Kalau Mau Menghapus Ini Sudah Ditanyakan Memang Kami Coba Sulit Caranya Gimana Mengambil Yang Data Kosongan Yang Data Kosongan Tidak Ada Ininya Data Awal Yang Tidak Ada OCR Ini Jadi Kalau Sudah Terlanjur Ada Tertanam Seperti Ini Maka Untuk Menghapusnya Sulit Paling Bisa Ditambahkan Contohnya Yang Sudah Ada Jadi Kalau Di Tempat Bapak Ibu Guru Yang Dikasih Itu Yang Kosongan Yang Tidak Ada Kami Sini Yang Sudah Kami Ada Cara Pertamanya Kalau Ingin Meng-input Yang Ini Kalau Yang Ini Bisa Dihapus Bu Elika Kemarin Nanyakan Kalau Sudah Terlanjur Gimana Nah Ini Bisa Yang Untuk Disininya Dihapus Bisa Caranya Kalau Ini Contohnya Kan Sudah Ada Kalau Kita Ingin Hapus Kita Lihat Karena Ada Beberapa Program Ini Kita Hapus Kalau Mau Mengganti Seperti Itu Terus Kita Cari Lagi Cross Memasukkannya Contohnya Seperti Ini Yang Ada Ini Cross Untuk Yang Awal Ruangannya Kosong Jadi Kita Inputkan Ruangannya Berdasarkan Data Yang Ada Contohnya Ini Ada 7 Contohnya Ada 7 Kita Batalkan Aja Karena Ada 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 Terima kasih. 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 Nah maka disini agak mudahnya kalau kita mengambil kartunya itu tinggal kita print aja. Untuk misalnya kita lembar kalau menggunakan absen, maka akan tampil seperti ini contohnya hanya beberapa. Jadi kalau kita bikin ada 20 siswa atau 30 siswa itu banyak. Ini salah satu contohnya saja. Jadi misalnya ada 3 orang, ini hanya contohnya yang sedikit. Jadi ini bisa kita tinggal download, menggunakan menyimpan, lalu kita print. Tinggal kita kasihkan, tinggal kita kasihkan ke siswa itu agak mudahnya menggunakan program ini. Nah terus untuk passwordnya. passwordnya, passwordnya, password siswa itu di kartu ujiannya ini juga kita bisa lihat di misalnya ruang satu yang tiga orang tadi. Jadi kita nanti masuknya. Jadi kita nanti masuknya mencobakannya menggunakan password yang ini kita potong atau kita bacakan ke siswa atau siswa mencatat. Jadi usernya mereka login ke dashboardnya ini. Jadi kalau kita ini keluar. Nah nanti siswa masuk ke sini. Menggunakan usernya ini tadi. Menggunakan usernya ini tadi. Usernya di sini. Masuknya. Terus untuk password dia yang kita membuatnya. Untuk membuatnya crossnya ini tadi. Ini crossnya ini tadi. Salah satu contohnya. Selamat menikmati. Nah terus untuk supaya siswa bisa masuk. Kita harus daftarkan usernya tadi. Contohnya kalau di sini. Ini sudah. Usernya sudah terdaftar. Usernya siswa tadi. Atau kita upload usernya ulang. Yang tiga tadi. Kita akan mencoba. Nah di sini ada tempat uploadnya bisa melalui crossnya. Kita cari atau kita ambil langsung angkat. Yang ada usernya tadi. Ya siapin buku buat besok. Nah ini tadi. Nah ini tadi. Langsung kita masukkan. Nah ini. Nah ini kita langsung angkat. Atau kita cari melalui crossnya ini. Kita masukkan. Ini langsung tertambah. Kita masukkan saja. Nah terus kita continuekan. Nah sudah berhasil. Nah selanjutnya kita memasukkan ujiannya. Daftar ujiannya. Jadi kita mau ulangan tadi. Ini kosong. Salah satu contohnya. Ini sudah terisi. Nah bagaimana cara kita mengisi ini. Ini bisa kita tambah. Tapi kita tinggal ubah crossnya nanti. Ini sudah terisi. Jadi tinggal kita tambah saja. Crossnya tinggal kita sesuaikan. Nah contohnya kayak tadi. Ini crossnya. Nah seperti ini. Kita tinggal ambil yang untuk memunculkan ini. Punya siswa ini. Kita ambil yang. Contohnya kalau kita mau menambahkan. Ini tinggal ditambah. Kita tulis di sini. Ulangan harian 2. Ini bisa kita tambahkan. Dengan posisi. Tersambung. Sambung bisa di underscore di bawah. Atau kita sambung di atasnya. Ulangan harian 2. Berarti bagian cross keduanya. Nah sudah ada. Ulangan harian terpisah. Kita batalkan. Kita batalkan. Harian harus tersambung. Karena kalau kita pisah. Kita sambung. Harian. 2. Langsung kita sambung seperti itu. Sehingga dia akan nyatu tampilannya. Jadi kalau kita pisah dia akan tersendiri. Nah baru kita tambahkan. Contohnya di sini misalnya. Kita tambahkan. Nah yang kita ambil nanti yang di sininya. Setelah kita membuka. Supaya nanti tampil di tempat siswa. Misalnya mata pelajaran. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kelas 10. Ini boleh terpisah kalau di sini. Nah di sini kita tinggal singkat saja. B. Huruf besar. Indo. Terus kita kasih strip. 10. Nanti yang ini yang kita masukkan ke dalam cross siswa. Supaya waktu kita mengambilnya nanti muncul. Di api siswa. Ini. Yang cross di sininya. Kalau kita buka di dalamnya. Contoh bahasa Indonesia. Soal ulangannya. Kita masuk. Ini tadi admin password. Kita masuk. Ini akan muncul seperti ini. Nah supaya jadi. Ini kita simpan. Yang kita ambil dulu. Crossnya. Crossnya itu yang ini. Yang crossnya. Yang kita masukkan ke siswa tadi. Yang ke sini. Micrus 2. Berarti dia di bagian 2. Kelas 10 di sini. Kita masukkan. Ini. Contohnya ini tadi. Ada tiga orang. Contohnya di siswanya. Yang kelas 12. Ini contohnya. Karena kelas 12. Contohnya kita coba yang kelas 10 aja. Nanti kita masukkan ulang. Dan karena sudah. Sudah. Apa namanya. Yang pertama tadi kita sudah masukkan. Kita mencobanya yang pertama ini. Ini terus kita setting. Kalau sudah kita simpan. Contohnya ini kita simpan. Nah terus kita buka. Soalnya tadi. Tempat soalnya tadi. Kita simpan. Ini tadi ya. Kita buka crossnya. Ulangannya. Contohnya ini ada ulangan harian 2. Ini kalau kita mengambil di. Dosboardnya. Ada 2 kan. Kita ke cross. Crossnya ini maksudnya ke mata pelajarannya. Kita ambil yang. Bahasa Indonesia tadi. Lalu kita ambil yang ada gearnya ini. Nah disini kita melihat yang ada ini. Kita buka disini. Untuk supaya mengaktifkan. Quiznya. Untuk memasukkan soalnya. Kita copy aja yang di atasnya. Jadi nanti yang tampil di siswa itu. Yang tulisan seperti ini. Di api siswa. Kita simpan ke sini. Kita savekan aja. Nah maka akan muncul. Siap untuk meng-input soal. Nah disini nanti yang kelanjutannya. Jadi disini kalau kita buka quiznya. Untuk meng-input soalnya ini. Ini adanya. Kita memerlukan soal zip yang. Kita masukkan ke bank soal. Nanti ada kelanjutnya. Ini sampai disini aja dulu. Instalnya dan kita cek sisa masuk. Ini karena belum ada soalnya. Maka kosong. Tidak ada. Tidak ada terisi apa-apa. Masih kosong. Persiapan untuk dimasukkan soal. Nanti soalnya itu yang kita bikin zip. Terus kita masukkan di bagian. Bank soal ini. Ini disini. Kalau ini untuk ngedit pengaturan jamnya ini. Terus kalau kita mau input soalnya ke sini. Jadi kita di-input soal sini. Agak panjang memang. Sesinya. Maka akan muncul untuk meng-input soalnya. Kalau kita klik itu. Peng-inputan soalnya ini tadi. Nah ini untuk meng-input soal. Biasanya menggunakan RAR zip di blackboard sini. Setelah kita klik ini. Lalu kita masukkan soalnya. Terus kita input. Seperti itu. Nah itu nanti kelanjutannya mungkin. Untuk sementara. Sampai menginstal aplikasi OCBT-nya saja. Nah lalu kita uji. Apakah di tempat siswa itu muncul. Kita keluar. Nah berdasarkan yang ada ini kita buka. Di. Bisa ya. Bisa ya. Buka di sini. Banyak sekali. Dengan cara kita masuk kembali ke ini admin-nya. Admin sini. Jadi di sini kita bisa melihat nanti. Soalnya yang soal ujiannya ada. Terbaca khususnya misalnya kayak PPKN. Ini ada muncul. Kita lihat data yang sudah terdaftar. Di dokumennya ini. Ujian. Kita lihat ruang satu misalnya. Ini ada tiga orang tadi. Yang sudah terdaftar. Nah kita ingin mencoba masuk. Dengan cara ini siswa ceritanya mau masuk. Ini mau ujian. Usernya. Terus kita masuk ke dashboard-nya ini. Terus password-nya. Ini password-nya untuk siswa. Kelas 10. Nah terus siswa masuk ujian. Maka akan tampil. Karena kita hanya memasukkan satu. Ya. Untuk PPKN tadi. Bahasa Indonesia belum diaktifkan tadi. Maka akan tampil soal PPKN ini. Kelas 10. Dengan password-nya. Nah kalau kita mengaktifkan yang kelas 12-nya. Atau kelas 11-nya. Maka akan tampil. Ruangan dia sendiri. Seperti itu. Nah terus siswa masuk ujian. Karena soalnya tidak ada. Hanya tampilan seperti ini. Jadi nanti kelanjutannya. Bagaimana cara meng-input soal itu. Membuat soalnya dulu number ik. Kemarin memang ada di. Pertama itu bagaimana mengururkan soal. Karena runtutannya sampai ke sini. Akhirnya. Setelah dijip. Dimasukkan ke soal bank soalnya. Di sini akan terbuka. Dan pakai waktu bisa diatur. Nah sampai di sini dulu. Untuk pengenalan awal. Lanjutan dari program LGBT. Demikian. Ibu. Silahkan Bu. Lanjutkan. Iya. Terima kasih. Pak Hartomas. Presentasinya. Saya lihat. Sudah cukup lengkap ya. Dari awal kita mulai menginstallnya. Dari awal kita download-down-load. Sampai kita menginstall. Sampai pelaksanaan. Tetap pelaksanaannya ya. Sampai siswa. Bisa mulai ujian. Ujian ataupun ulangan. Walaupun soalnya. Masih belum bisa terbuka ya. Kepada. Ibu. Kalau ada yang bertanyakan. Kepada Pak Hartomas. Saya persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Hartomas. Malam. Marlaikum. Marlaikum. Hello. Marlaikum. Ya silakan Bu Bisa didengar Bu Untuk Pembuatan soal yang terakhir Yang pertama tadi Untuk soal harus disiapkan Dulu Atau Mengetik langsung Di tempat pembuatan soal tadi Seperti tadi kan Ngambil ya Jadi maksud saya Diketik langsung atau Bikin file dulu Yang kedua Tadi saya sudah mencoba Menginstall Yang aplikasi edit itu Pak Sudah muncul yang ada install IPDT E4 ya import Eksam Nah itu yang diinstal lagi yang mana Gitu Ya Bu Jadi kalau Ibu sudah yang kami Kulaikan tadi Dari Ini yang tampilan ini Tampilan virtual book ini sudah terinstal Ibu terus sudah Terinstal di virtual book Terus di sudah disetting Ininya tadi Virtual book setting Di WP Ininya Yang virtual dulu Virtual dulu Bu Jadi langkah Langkahnya Sebelum Mengedit soal Walaupun Teknik pembuatannya Soalnya yang nomberik Dan dijadikan JIP itu Mungkin Kolom lain Atau bahasan lain Tapi kalau Ibu Mau ke situ Itu bisa saja disiapkan Lebih awal dulu itu Jadi soal disiapkan Nah setelah soalnya Sudah siap Dalam bentuk JIP Dan akan dimasukkan Ke blackboard Ke input soal Jadi diinstal dulu Ininya Virtual booknya Yang ini tadi Jadi kalau Ibu Ada download Sudah Ibu Download aplikasi sudah Sudah Esam ini ya Sudah berhasil Nah kalau berhasil Baru sampai Ano aja Pak Baru sampai Aplikasi Yang bentuknya RAR Sudah RAR kan Sudah Ibu Ekstrak Sudah di ekstrak Nah setelah di ekstrak Itu akan muncul Di dalamnya ini kan Seperti ini Ada tampilan Import setup Ada Sampio Ada password Ada petunjuk Soal ada Bu Ya yang 5 poin itu Ya terus di dalamnya Ada instalasi ICBT kan Nah itu Langkahnya kemana lagi Pak Nah Ibu Buka aplikasi ICBT nya ini Lalu Ibu Install Virtual booknya ini dulu Di tempat Ibu Cuman Ibu perhatikan Untuk Maaf Bu Untuk laptopnya harus QRI 3 Terus Memorinya Ibu periksa Apakah di atas Dari 2 4 GB Jadi kalau 2 itu Bisa aja jalan Cuman agak Lambat Makanya kami tadi kan Agak lambat nih Menjalankan aplikasinya ini Tadi lambat Nunggu karena Hanya 4 GB 4 GB Terus Procesornya 2,5 Yang sudah dicobakan itu Kalau di bawah Procesornya di bawah 2 Nggak bisa jalan Nanti Eng Jadi kalau punya Ibu Nanti di bawah 2 Maka tidak akan bisa Menjalankan program ICBT nya ini Di situ mungkin Kelemahannya Setelah membuka itu Di bagian Instalansi ini Ibu jalankan Virtual booknya ini dulu Ini di Ibu install dulu ini Lalu kalau sudah Terinstall Maka penampakannya Seperti ini Ini tampilannya Seperti ini Kayak kunci ini Karena ini maksudnya Untuk Tempat wadah Untuk menjalankan Virtual apa aja PHD Termasuk yang OGBT ini Sifatnya PHD Maka untuk menjalankannya Ada virtual booknya ini Jadi kalau Ibu Belum menginstal ini Tidak akan bisa Menjalankan PHD OGBT nya ini Seperti itu Jadi yang dibuka Yang exam tadi Pak ya Bukan Yang dibuka Bukan exam Yang di Instalansi CBT Oh Instalansi CBT Jadi yang exam Virtual Virtual book 5 2 itu Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak connect Virtual book Ada tulisan Virtual book 5.2 2.22 Itu Itu dulu Ibu install Yang ini dulu Ibu install Ini kan Kalau Ibu Membuka Ibu pakai Laptop kah Iya Nah kalau Ibu Pakai laptop itu Di Extract Setelah di extract Kan muncul Seperti ini Ibu Enggak kelihatan Enggak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Lagi lah Instal Virtual Kita Lupa Sering Kita Sharing Dulu Kita Kita Kan Bisa Nah Maksudnya Nah Nggak enggak kelihatan lah itu baru kelihatan enggak enggak kelihatan lagi kayak model berat kayaknya model berat tuh coba di coba lagi lah nah itu kan kelihatan kalau kita buka dia akan hitam nah blank memangnya kah enggak bisa dibuka ini dilihat tetep hal-hal terlihat regulasi remote modelnya jaringannya atau apa nih enggak tahu nih ke nggak bisa dibuka cepat terlalu kecil ramnya Bapak terlalu kecil Pak ya ramnya hanya 2 ramnya hanya 2,5 ini mungkin enggak sanggup Hai Nah kalau hanya tampilan ininya aja bisa saja Hai maksudnya kalau ibu kan ini tadi bu jadi di install dulu virtualbooknya Hai nah maka akan muncul seperti ini kan tampilannya Hai nah setelah muncul seperti ini ya di setting lagi oleh ibu gitu untuk menjalankannya seperti itu Bu jadi untuk menjip soalnya itu mungkin bahasan lagi seperti itu tuh ibu bu siapa Hai kita aja bu Ibu Peti kah Hai saya siapa tadi Mariani Ya Boleh saya mau tanya pak Ya Maaf Pak Ibu Jika mau bertanya Mohon dinamanya Karena kita kan banyak peserta Jadi saya micnya siapa yang Terbuka saya enggak tahu yang bertanya Siapa Ini mau disebutkan nama supaya Pak Hartomasnya bisa Menjelaskannya seperti itu Terima kasih Bapak Ibu Oke Pak Hartomas Saya Ibu Ngoyangi Ya Bu Saya mau bertanya Pak boleh Pak Boleh Bu Pertama saya mengucapkan Terima kasih atas kesempatan Yang telah diberikan Jadi saya harus kasih aplos untuk Pak Hartomas Yang sudah membuat Inovasi Pak Baru biasa Pak Sangat Dukung sekali Nah cuma Pengaruh sinyal nih Pak Saya sudah Coba masuknya 2-3 kali keluar sendiri Nah itu Tapi Karena Tuga mengikuti Ini sampai selesai Jadi penasalan juga sih Karena Ada masuk Kita dengar suara Ada masuk Tampil layar Tampilannya 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 Saya hanya Tampilannya Pak Kita bisa B certifullannya Tampilannya Tampilannya ya memang kayaknya signalnya kurang menutung. Ya betul. Nah, kemudian yang ketiga Pak, kaitannya dengan kriteria laptop apa yang harus dihinikannya, juga mungkin kalau dituliskan secara tertulis ya Pak ya, jadi itu nanti, oh iya ini bisa nih, sekian, ini kriteriannya sekian, sekian, sekian. Nah, itu selesok yang terakhir itu Pak, kriteria soal yang akan di, yang akan diujikan itu Pak, apakah kriteriannya harus dibuat ke Google Phone dulu kah, atau bagaimana, sehingga kalau seandainya membuatnya secara tertulis, maka saya rasa bisa mencobanya gitu Pak. Ini tapi saran aja Pak, kalau seandainya juga tidak keberadaan, dan mungkin kawan-kawan yang lain yang pejuang-pejuang sinyal juga ini mungkin akan sangat terbantu kalau seandainya ada tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak, jadi, saran sekaligus pertanyaan gitu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat malam. Langsung dijawab, Kak, Bu. Iya, iya. Soalnya saya tadi sudah berbicara soalnya ibunya dengan siapa ya? Ibu Muliani. Dari Sanggau. Dengan ibu siapa, Bu? Muliani dari Sanggau. Bia Mantan Barat, Bu, ya. Oh, suaranya agak terdengar, tapi sepertinya tadi kalau ada solusi ya seperti itu, seperti maksudnya apabila tidak terjadi masalah gitu ya tadi, Bu? Eh, kalau itu silakan Pak. Pak, kalau... Iya, iya. Terima kasih, Bu, atas saran yang diberikannya. Memang kemarin itu ada sudah disampaikan pertama, kemarin juga ICBT, cuma berkaitan pemampatan ICBT setelah USBN. Karena Kalimantan Tengah seluruhnya menggunakan program itu waktu saat USBN kemarin untuk SMA. dan baru hari Senin nanti berakhir untuk SMK-nya, khusus untuk SMA. Tapi alangkah baiknya dimampatkan untuk karena kami sudah mencoba di kelas untuk pulangan harian, lebih efektif daripada menggunakan kuis. Biasanya kami hanya menggunakan kuis yang diinstal ke laptop, ada beberapa laptop, terus siswa didaftar, dipanggil satu-satu kemarin menggunakan kuis. Dan itu terbatas, karena waktunya hanya 10 atau 5 sampai 10 menit dengan jumlah soal juga terbatas 10. Nah, dengan adanya program ini, ICBT ini dan sifatnya gratis, tidak membayar, walaupun punya provinsi itu kan ada antarmukanya. Nah, kalau di-download, terus dilaksanakan itu tidak punya sekolah atau tempat kita, masih ada tampilan yang milik dari yang membuat atau pengedarnya seperti itu. Tapi tidak ada masalah, yang jelas kan yang penting waktu saat ulangan, pengambilan nilai itu, nilai siswa bisa terkali per, dan siswa serempak dalam satu ruangan itu. Dan tidak menggunakan kertas, tapi mereka hanya menjawab, kalau soalnya bentuknya multivisius atau pilihan, lebih mudah. Misal kita bikin 40 soal dalam waktu 1 jam, 45 menit, seperti itu. Dan kami sudah mencobakannya, ternyata lebih efektif seperti itu. Tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan tulisan, mereka hanya menyiapkan. Kelemahannya hanya menyiapkan perangkat IT. Tapi kebetulan di tempat kami, setelah itu siswa menyambut dengan baik, seperti itu. Walaupun di sana-sini menggunakan HP itu harus diawasi atau dijaga ketat supaya tidak salah dalam pemampatannya. Seperti itu Bu. Jadi, yang malam ini, kelanjutan dari yang kemarin, pengenalannya. Jadi, kalau tahap berikutnya nanti, mungkin cara memasukkan, kalau sudah pemeliar, bisa sudah membuat, apa namanya, cross atau siap untuk ujian, atau sudah bisa dibagi di sirkes siswa, tinggal soalnya saja lagi. Jadi, lanjutannya membuat soal. Nah, mungkin ada lagi nanti, diseminarkan, kalau berkenan, kami cara membuat soalnya, sehingga bisa dijadikan jeep, sehingga bisa dimasukkan ke program ICBT dan siap untuk diujikan atau ulangan harian kepada siswa, seperti itu Bu. Itu Bu Muliani. Terima kasih atas sarannya. Silahkan Ibu Mariani, atau gimana Ibu Muliani. Jadi, mengenai saran saya, Pak, dikosokannya tadi, di buat tahapnya secara tepulah, bisa panggil, itulah, Pak Butik. Sehingga nanti kami bisa membuat soalnya sahabat, gitu, Pak. Menurut Anu, begini, mungkin maksud Ibu Muliani itu dibikin tahapan tutorialnya, ya, Bu? Iya, betul. Karena kalau seandainya kita langsung online seperti ini, ini kan pengaruh sinyal dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya sudah ada tahapan tutorialnya secara tertulis, jadi kami bisa mempraktekan pada saat nanti sinyal bersahabat, gitu, Bu, maksudnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya kan maksud Ibu itu siapkan dulu, punya Ibu kalau kita mau kegiatan seperti ini, itu download dulu linknya, kan seperti itu. Karena baru malam ini saja kan ada linknya seperti itu. Tapi bagi teman, ada beberapa teman itu sudah mendownload. Jadi kalau pas kebetulan mengikuti ini, bisa langsung dia berpraktek seperti itu. Atau nanti kapan-kapan kita buka lagi yang langsung linknya dibagi dulu, terus mempraktekan memperagakannya, seperti itu. Jadi disiapkan apa namanya program ICBT-nya dulu, install virtual book-nya dulu, kan ini sudah ada linknya. Jadi kelanjutan berikutnya, tinggal bagaimana membuat soal JIP yang ingin dimasukkan sebagai soal ulangan yang akan diujikan ke siswa. mungkin seperti itu, Bu. yang saya miliki pendukung, jadi tidak langsung praktek. Jadi yang ada tahu, yang ada tahu, yang ada tahu, ini ada nih, sifikasinya, ada yang bisa kita copotkan gitu, itu tapi tidak masalah sih Pak, ini hanya saran saya pribadi, kalau yang lain bisa mengikuti sih, sebenarnya itu lebih baik gitu kan Pak, bisa langsung praktek. Nah itu hanya saran saja. ya, jadi saya akan lupa apa kaitan pertanyaan yang gede banget, karena Pak, di Kalimantan, Pak ya? Iya, Kalimantan Tengah. Jika saya menangkapkan komputer, Pak, kira-kira, bagaimana dibandingkan yang kita lakukan, kalau kita lakukan, apa yang kita lakukan? kalau kita lakukan, saya akan lakukan. Maaf, Bu, yang terakhir tidak bisa menangkap, Bu, apa yang ditanyakan Ibu Yuliana, mungkin punya kami juga terputus-putus nih, ke tempat Ibu sana. Oke, Pak Artana. Halo, Pak Artana. Iya. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak Agus Salam ya? Iya, betul. Iya. Saya juga sudah input tadi. Saya mau nanyakan, Rinal Aisibisnya, input aplikasi ini, apakah bisa diterapkan di... ini terapkan di apa, Pak? Tidak ada yang kemudian. Nah, begini. Bila terjadi makin lampu atau makin listrik Ini kan Ini kan Kita bisa Jadi seperti itu Tiba-tiba ada siswa ketika Kauen Terus Nah sehingga Solusi yang lain kan Di aplikasi ini kan Harus bisa terakses di handphone Dan bisa di Apa namanya Bisa dijadikan untuk Bahan ujian Kesiswa Jadi Pertanyaan saya Aplikasi ini Bisa Digunakan Di Ya Pak Maksudnya bisa digunakan Untuk apa Pak Untuk apa Pak Untuk apa Bu Di handphone katanya Apakah menurut Pak Agus ini Servernya di handphone gitu Tidak menggunakan laptop Maksudnya ya Pak Agus Oh iya Pak Maksudnya kita servernya Pak Kita tidak usah menggunakan laptop Ceritakan kalau server induknya Harus menggunakan handphone Belum pernah mencoba Pak Tapi Itu kendalanya tadi Makanya speaknya harus di atas dari Core i3 Ada mencoba speak dual core Dengan memorinya di bawah Dari 2 GB Itu tidak bisa Pak Dienstall mau Tapi waktu ingin menjalankan program ICBT nya hang Hang atau terhenti Tidak mau login Jadi kalau tidak mau login Berarti tidak bisa bekerja Nah itu untuk Dengan menggunakan PC Tapi speknya di bawah Makanya Dicobakan kemarin Yang speknya masih Core i3 Tapi memorinya 2 Ke atas Bahkan kalau bisa 250 ke atas Agak mudah menjalankannya Walaupun kadang-kadang Kalau kita settingan Dari WP nya itu Tidak tepat Atau tadi Waktu membukanya Tidak dinaikkan ke atas Sistemnya Maupun prosesornya Maka siswa Misalnya ada sebanyak 20 orang Atau 25 orang Atau 30 orang itu Mereka ada beberapa Yang Waktu menjawab Soal-soalnya itu Pindah dari soal 1 Soal berikutnya itu Lelet Pak Atau lambat Lemot istilah siswa itu Nah makanya Minimal prosesornya itu Harus di atas Core i3 Dengan kecepatan memorinya Di atas 2 Pak Nah kalau digunakan Ke HP Belum pernah mencoba Kecuali HP nya Mungkin yang Kuat Bagus Jadi dijadikan server Tapi belum pernah Mencobakan itu Yang pernah Menggunakan PC Atau laptop aja Pak Itu bagus Oke kalau menurut saya sih Dengan adanya tadi ya Pemaparan kita Untuk Apa hardware Yang bisa Menunjang Dengan aplikasi ini Ini saya Mengambil kesimpulan Bahwasannya Aplikasi ini Memang tidak bisa digunakan Untuk di handphone Berarti Berarti Apa namanya Masih Aplikasi ini Masih Terbilang Anu ya Terbilang Berat 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 Ya Beratnya ini Jadi aplikasi ini Tidak bisa fleksibel Menurut saya Yang dikatakan Aplikasi ini Bisa fleksibel Itu bisa ke Handphone Bisa ke PC Atau ke laptop Dan ini Masih Belum bisa Fleksibel Itu saja sih Saya kira Tadi bisa fleksibel Begitu Mati lampu Bisa dialihkan Ke handphone Siswa masing-masing Maksud saya Seperti itu Jadi Gini pak Kalau mati lampu Sudah kami Cobakan Waktu sudah jalan Ujian Sisa ujian Mati lampu Sementara WP-nya mati Dia akan terhenti Jadi karena Menggunakan Sharing datanya Menggunakan Hotspot point Atau WP Itu Walaupun kita Menggunakan laptop Kita masih ada Cadangan daya Misalnya 1 jam Karena sudah Dices tadi Dan sisa HP-nya juga Ada cadangan daya Kalau WP-nya itu Tidak di handle Dengan UPS Maka Akan terhenti Nah kalau terhenti Apakah bermasalah Tidak pak Nanti Waktu Siswa berhenti Dulu Nah kalau Pas jamnya Berakhir Mereka akan Melanjutkan Minggu depannya Lagi Ulangan Apa namanya Ulangannya Bukan Diulang dari awal Seperti itu pak Jadi kalau Mati lampu Semennya Berarti Tidak bisa Semen Kenapa pak Aplikasi Semen Semen Berarti Tidak bisa Semen 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 Mungkin Mungkin begini Pak Anu Pak Pak Anu Pak Agus Pak Agus Pak Agus Salam Mungkin saya Membantu Pak Hartomas Sekolah kami Memang pernah Mengalami Yang seperti ini Jadi pada saat Ujian Kami mati Lampu Otomatis kan Anak-anak kan Langsung hilang Hilang sinyal Karena Roternya Atau Wip-nya Tidak Jadi Operator itu Tentunya Laptopnya kan Masih Kalau kita Menggunakan Laptop Atau kan Kami Kami Menggunakan Server Komputer Tapi kita Punya Baterai Cadangan Biasanya Kalau laptop Juga ada Tentu kan Tidak Mungkin Langsung Habis Itu kita Reset Logging Dulu Siswa Begitu Maksud Pak Tomat Reset Logging Jadi Siswa Itu Tersimpan Datanya Nanti Kalau Sudah Lampu Kita Pakut Dan Username Yang ada Tapi Siswa Itu Otomatis Tidak 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 Pada Hari Kemis Karena Hujan Mati Lampu Kami Mengulanginya Pada Hari Jumat Itu Ya Betul Buk Seperti Itu Maksudnya Untuk ulangan Hadiran Anak-anak Anak-anak Pakai Handphone Bisa Kalau ulangan Itu memang Mereka Menggunakan Handphone Handphone Android Jadi bisa Yang memang Mereka Menggunakan Itu Jadi HP Yang Disiswa Itu Mengganti Lembar Kertas Jadi Mereka Tidak Menggunakan Kertas Lagi Tapi Menjawab Soalnya Di HP Android Tadi Seperti Itu Dengan Program MyoCVT Mereka Harus Minta Juga Gitu Pak Kenapa Bu Siswanya Yang HP Nya Tadi Cara Muka HP Begini Mungkin Saya Membantu Ya Pak Hartman Itu Kan Kita Logging Dari Awal Nanti Kita Reset Logging Oleh Operator Nanti Siswa Logging Lagi Pakai Password Dan Username Yang Ada Walaupun Menggunakan Chrome Kalau Di Maaf Bu Kalau Di HP Itu Sambro Apa Jambro Bu Jadi Untuk Sementara Jambro Atau Sambro Di HP Sisa Melalui Playstore Memang Rangkaiannya Sampai Ke Sisa Itu Ada Lagi Kan Gitu Untuk Sisa Bisa Membukanya Menggunakan Jambro Jadi Kalau Kita Klik Jambro Di HP Melalui Playstore Itu Maka Itu Untuk Aplikasinya Jadi Jambro Mereka Sudah Terinstall Di HP Sisa Masing Masing Itu Aplikasi Jambro Kita Cari Jambro Itu Langsung Di Install Di Playstore Setelah Terinstall Mereka Masuk Melalui Itu Untuk Bisa Membuka IP Adresnya Yang 192 168 0 200 Itu Terus Ini Pak Saya Mulai Nusa Maka Tadi Bidual Ini Muncul Apply Setting Ada Tadi Belum Masih Belum Tadi Pak Salah Belum Selesai Pertanyaannya Bentar Gini Iya Pak Tadi Yuk Pak Bisa 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 Ya itu Kan Mereka Hentrum Nanti Dialihkan Ke Imbun Katanya Bisa Nah Kalau Bisa Memang Bisa Oke Bagus Berarti Sudah Bisa 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 Hentruman Ketanyaan Selanjutnya Ini Apakah Bisa Kurang Bisa Ditangkap Agak Kecil Suaranya Pak Mungkin Kurang Dekat Apa Tangannya Apa Bang Merubah Merubah Ini 9 9 9 10 10 10 10 10 Sabah Sudah Bisa Sampai Angklon Hentruman ов Melalui Chat Supaya Agi Lebih Jelas Pertanyaannya Karena Suara Bagus Terputus Putus Offline Aplikasi Ini I Bagus Atau Online Katanya Aplikasi Ini Memang Offline Tapi Menggunakan Router Atau WP Sepoin jadi sebuahnya tanpa menggunakan koneksi jaringan internet, tapi dia hanya jaringan lokal mengambil IP address atau wireless pembaginya aja pak jadi offline sifatnya sifatnya offline hanya lokal di lokal yang kemampuan jangkauan wifi yang kita gunakan jadi misalnya hanya jarak 50 meter segitulah jadi kalau siswa itu jauh dari situ tidak bisa ikut ulangan karena tidak terjangka wifi-nya dan wifi-nya tidak ada koneksi pakai kota data, jadi dia sifatnya hanya membagi aja seperti itu pak bagus terima kasih terima kasih kepada pak agus mungkin ini saya akan bertanya mewakili teman-teman ini pak sudah saya banyak sekali saya catat pertanyaan-pertanyaannya ini dari pak Pak Suher Yanto kata pak Suher Yanto ini apakah setiap habis ujian setiap habis ujian apakah perlu dihapus datanya atau kita bisa ujian sebanyak-banyaknya dan ada analisis mutir soalnya enggak karena kayaknya file-nya besarnya hampir 1 giga seperti itu pak nah untuk melanjutkannya itu bisa jadi siswa itu kalau logout atau kita reset dari loginnya siswa itu bisa sebanyak-lebih itu bisa sebanyak-banyaknya tapi akan berlanjut tertumpuk-tumpuk seperti itu kecuali bahan atau mata pelajarannya itu beda-beda jadi kalau mata pelajarannya beda-beda kita isi 1 ya bisa dilanjutkan dengan mata pelajarannya tapi kalau 1 mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia siswanya kelas 10 ada 10.1, 10.2, 10.3 dan mereka memang beda-beda nah kalau kita lanjutkan tanpa menghapus datanya kita lanjutkan aja maka 10.1, 10.2, 10.3 itu ada nilainya semua tinggal kita nanti di Excel-nya memisahnya kita download langsung terangkat semuanya tapi kalau kita download setiap kita ulangan kita ambil seperti itu dan kita terus hapus berarti hanya satu data itu aja terus untuk mata pelajaran satu misalnya kita ulangan harian ada bab misalnya kita semester 2 ini bab 4 misal jadi nanti ada bab 5 lagi kita buat lagi untuk bab 5-nya dengan yang terbaru nah itu siswanya kalau sama lebih baik dihapus aja datanya tapi kalau pun tidak dihapus kita lanjutkan itu ada cuma dia akan bertumpuk dengan terurut misalnya bab 4 hari yang pertama kita bikin lagi bab 5 hari yang kedua atau pertemuan berikutnya seperti itu bisa tinggal kita mengatur di cross-nya aja cross mata pelajaran yang akan kita uji kita taruhi beberapa seperti itu 1, 2, 3, dan seterusnya tapi kalau hanya satu lebih baik kita download dulu nilainya setelah kita download kita hapus dan kita punya data nilainya sudah tersimpan di file kita lalu kita siapkan dengan posisi kosong untuk ulangan berikutnya seperti itu ibu ini tadi pertanyaan dari pak seherianto terus saya lanjutkan lagi ya pak kasihan karena teman-teman udah dari tadi bertanya kepada pak hartomas ini ada dari pak iwan ya pak iwan sama pak didik mungkin hampir sama pertanyaannya ayo cbt menurut pak iwan itu basisnya apa ya pak pak window apa karena setahu setahu saya pak setahu pak iwan ini pengembang ayo cbt itu pak ari serta pak didik bertanya versi ayo cbt yang ini versi model apa katanya pak eh silahkan pak pak hartomas nah kalau untuk awal aslinya itu buntu kayaknya disitu tampilannya tapi memang programnya itu linux cuman kalau kita install menggunakan seperti unbk bisa windows 2012 kayaknya bisa jalan jadi yang asalnya itu linux nah kalau yang punya pak ariadi itu sama aja dengan yang di itu tapi di inas provinsi itu kan apa namanya membeli atau minta ke bagian itu konsultannya konsultan ayo cbt itu jadi kayaknya kayaknya awalnya linux seperti itu karena kayaknya untuk kemasukan virus untuk linux itu memang hampir-hampir tidak ada tapi kalau programnya windows mungkin bisa kemasukan mungkin menghindari itu itu aja informasinya tapi kami kurang begitu tahu juga untuk yang itu itu program itunya yang jelas berusaha untuk mencoba memempatkannya karena agak lebih mudah dibandingkan dengan quiz yang biasa yang ada itu yang install satu pc atau satu laptop dengan siswa hanya beberapa orang yang maju dengan sistem daftar nah kalau ini kan langsung jadi untuk itu kami belum begitu paham juga yang jelas hanya untuk memempatkannya aja Pak Iwan apa Pak Didik Pak Iwan iya itu tadi pertanyaan dari Pak Iwan setelah itu ada pertanyaan dari Ibu Munifah Ibu Munifah setelah install aplikasi edit soal yang bentuk rara tadi rangka berikutnya yang di install yang mana Pak apa ada menginstall lagi Pak sepertinya tidak ada ya Pak ya langsung masuk ke soal ya Pak ya kalau yang maksud di install tadi kan untuk membuat zipnya harus di install SM apa namanya SMPU-nya jadi SMPU itu tempat lain lagi di luar dari program OCBT yang ada dua virtual booknya dengan OCBT-nya nah untuk edit soal supaya jadi zipnya itu ada E4 tadi yang untuk setup E4-nya untuk memproses supaya dia bisa menjadi SMPU dan akhirnya diubah menjadi zip rar untuk bisa dimasukkan ke OCBT-nya melalui blackboard seperti itu atau papan tulis seperti itu jadi ada lagi yang di install maksudnya yang di install setelah itu untuk membuat program soalnya tadi supaya bisa masuk connect dengan ICBT-nya yang berbentuk rar atau zip ini banyak sekali Pak ya pertanyaan tapi kita aplos karena teman-teman semangat sekali sepertinya mendengarkan untuk materi presentasi Bapak pada malam hari ini ada dari Pak Lamhuddin Pak Lamhuddin bertanya kan tadi kan Bapak Lamhuddin bertanya apakah aplikasi ini gratis tentunya aplikasi ini gratis ya Pak lah iya Pak ya gratis gratis tanya untuk 100 orang Pak adakah spesifik tentu kalau untuk 100 orang sisa langsung sekaligus sepertinya ini Pak untuk melaksanakan ulangan atau ujiannya ini Pak bisa sampai 200 bisa tergantung server yang kita install servernya jadi kalau servernya itu kecepatan memorinya kalau kami kemarin 90 orang aja karena memang siswanya waktu itu 90 orang makanya untuk prode berikutnya 100 orang kami coba ini sekaligus ujian dengan kecepatan memorinya itu 18 giga di atas 8 jadi kalau 8 kemarin untuk 90 siswa agak lambat sedikit karena itu bercampur ada yang menggunakan PC sebanyak 30 orang dan sisanya sebanyak 60 orang menggunakan HP Android dan kecepatan memori menggunakan 8 itu agak kelelet yang leletnya itu yang sisa menggunakan HPnya yang untuk pindah dari soal 1 ke soal berikutnya tapi setelah dinaikkan itu sistemnya diangkat menjadi 2 giga prosesornya itu yang di ICBT terus yang prosesor hardware itu perangkat kerasnya itu dengan 18 giga bahkan kalau bisa 32 atau kelipatannya mungkin lebih mudah jadi kalau untuk 100 siswa sekaligus kalau 18 di atas dari 18 itu kecepatan memori-nya insyaallah bisa seperti itu terima kasih gimana Pak Lamhudin kayaknya Pak Lamhudin masih ada bergabung dengan kita itu tadi penjelasan dari Pak Hartomas ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Munifah setelah muncul gambar pinguin apakah sudah selesai Pak proses install yang yang itu tadi Pak virtual book tadi kalau sudah terinstall wing-win atau virtual book itu tadi itu siap untuk memasukkan ICBT-nya dengan cara klik file-nya terus cari ICBT ulangan tadi yang Ibu ada terus di install seperti itu kayak contoh tadi mungkin tidak mengikuti atau terlambat jaringannya tadi kami kan ada mencontohkannya tadi seperti itu itu langkah pertamanya install virtual book setelah itu baru selesai virtual book itu di setting dulu untuk virtual book jaringannya nah setelah di setting diganti yang 37 atau berapa itu yang 53 diganti dengan 0 jadi di protokol 4 untuk settingan jaringan virtual book itu 192.168.0 titik berapa asal jangan diisi 200 dengan 1 seperti itu jadi bisa 88 90 atau 100 seperti itu supaya bisa mengaktifkan apa namanya dashboard atau ICBT-nya jadi itu langkah pertama setelah itu install ambil install lagi ICBT-nya seperti itu ICBT-nya saya coba saya lanjut ini 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 dari buku yang ini dari buku yang ini apa nilai hasil kurang jelas bu bisa di itu bu maaf bu masih nggak bisa dengar kurang jelas bu ya kami meraba aja menjawabnya untuk nilai itu berarti karena soal misalnya 40 kita taruh eh masing ratenya 100 jadi kalau dia betul 40100 berarti satu soal dia menjawab benarkan 2,5 jadi kalau siswa itu sudah selesai ngerjakan terus finish setelah finish dia menguncinya dengan submit setelah submit sudah selesai dia lukang keluar dari sistem maka nilainya kalau siswa sudah selesai seluruhan satu kelas itu akan muncul di nilai jadi di program submit itu ada nilainya jadi nilainya itu langsung terlihat di situ dengan dua digit di depan dua di belakang kalau kita ingin belakang dua digit aja misalnya eh 72 koma berapa gitu 15 kita bulatkan menjadi 72 atau seterusnya nah itu yang siswa bisa melihatnya jadi setelah ulangan berakhir mereka biasanya ingin tahu berapa nilainya jadi kita download dan kita perlihatkan ke siswanya siswanya melihat atau kita bacakan si a si b si c gitu atau kalau dia malu karena mungkin ada yang jelek dia akan minta di print out ditempel gitu atau dia satu-satu maju ke depan melihat nilainya setelahnya terserah dia mau dicatat gitu untuk refleksi dia oh saya sudah bagus saya belum dan seperti itu untuk nilainya jadi seketika asal soalnya semuanya semuanya multi joss atau pilihan tidak ada esai jadi kalau kita tambahkan esai berarti kita harus mengolah esainya lagi nah untuk sementara esainya program esainya itu kayaknya belum ada belum bisa diolah karena agak rumit sedikit mungkin untuk jawaban variatif dari siswa seperti itu untuk nilainya Bu ya itu tadi pertanyaan jawaban dari ibu mulia nih ya mungkin waktu kita 21 ini 21 15 bagaimana kita mungkin bisa lanjut ke depan mungkin iya bisa aja Bu Halo Pak Thomas iya iya Bu ini sudah muncul muncul papan hitam oh iya ibu munika iya kalau iya kalau muncul papan hitam tunggu sampai login Bu sampai muncul tulisan server c apa itu cbt login ya nah itu berarti ibu berhasil sudah nah kalau sudah jangan di apa namanya jangan dimatikan program itu nanti kalau sudah-sudah ibu buka di chrome buka di chrome melalui brush browsing chrome kayak kita mau akses internet itu buka di situ buka chrome baru iya buka chrome baru terus ketik di situ di bagian atasnya itu 192.168.0 168.0 titik 200 garis miring garis miring cbt admin huruf kecil tapi ibu sudah setting kah anunya tadi apa namanya itu virtual booknya sudah ibu setting yang mana tadi pak ya virtual book virtual booknya itu kan ada bagian jaringannya ibu setting belum belum pokoknya tadi dari gambar pink ya gambar pikir itu sudah berhasil dan ibu sudah berhasil ping itu tapi kalau ibu tidak setting itu enggak ada muncul apa-apa dia kayak enggak konektik itu disetting dulu untuk virtual booknya caranya 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 dibuka di di wip ibu tadi di wip ibu koneksi wip ibu koneksi wip ibu adakah kan situ wireless ada network setting ibu buka di situ ada enggak tempat ibu koneksi wipe koneksi網 koneksi hole poneksi internetnya koneksi Wip ii internet koneksi hif Respith situ klik ibu itu klik terus ada network settingnya ada enggak tertulis network setting terus setelah itu ibu klik in terus setelah itu ibu klik Nah disitu kan ada wifi jaringannya buka ceng adapter ausion скоро buka ceng adaptor ausion muncul apa ini muncul kayak roda-roda apa ini setting itu iya yang roda itu terus klik lagi kesebelahnya nah disana ada status ada WP ada internet ada di of kan ada VPN nah disebelahnya relatif related setting relative setting pilihan itu sebelahnya Yaidan完成 nggak ada cinc adapter option cecent development connection tink slip ini atau ibu Network and sharing Central bisa juga klik itu Network n string Center mook n sharing center yang tepatkan Anwar ya yang yang sebelah kanan klik ini muncul yang biru itu ceng connection sama so ya ceng adaptor opsionnya yang diklik itu ceng adaptor usian aja supaya mudah itu Pak ya tuh ceng adaptor option Oh ceng adaptor ya klik ada situ setelah klik munculkan ada wipi ada virtualbook host only network itu ada virtualbook host only ada ya 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 Nah itu ibu-ibu klik waktu itu ibu klik ya lalu muncul situ virtualbook host only network status kan tampilan antarmukanya itu ibu properties nya sudah klik properties nya ntar belum muncul Oh ya Nah klik properties ya klik properties nya terus ada internet protokolnya di dalamnya internet protokol versiun 4tcp itu muncul ya muncul konek sudah Bu klien Hai ada klien segala macam ini ya yang ibu arahkan internet protokolnya versiun 4tcp IPv4 itu yang dipentang klik ya diklik 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 dua kali Halo Pak Artomas ibu Munifah ya mohon maaf saya saya mengganggu mungkin nanti kalau ibu mau melanjutkan pertanyaan dengan Pak Artomas setelah sesi ini mungkin kita bisa Pak Artomas mungkin bisa membimbing ibu untuk instalnya Bu ya karena kalau sampai habis mungkin kasihan teman-teman yang lain karena ini waktu kita sudah 10-10 nanti saya bisa temani tapi kita selesaikan dulu lalu saya lagi ke Pak Artomas ya 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 bisa 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 ini ada pertanyaan terakhir karena ibu ibu luhur ini sudah sepertinya meme udah menangis-nangis nih karena sudah kelewatkan pertanyaan pertanyaan terakhir ya dari ibu luhur ini Pak jika kita mau menghapus soal yang sudah kita upload dan kuis sudah dikerjakan ditampilan di set setting muncul notif katanya you cannot end of remote question question because because the quiz has been been attempt dan tidak ada icon delete untuk menghapus per item soal terus apa yang harus dilakukan Pak katanya untuk menghapus soal itu bisa persoal dengan edit quiz jadi kalau sudah bisa masuk ke soal itu tuh ada edit quiznya jadi kita di edit quiz itu bisa satu-satu menghapuskannya bisa juga menghapuskannya di al jadi ada al menghapus al langsung dihapus habis semua terhapus seperti itu atau kita masuk melalui bank soal di bank soal itu ada muncul soalnya kita hapus sekaligus maka akan hilang seperti itu Hai ingatnya menghapusnya Oke terima kasih Pak Thomas karena waktu kita sudah larut malam mungkin untuk ibu modifah kita bisa lanjut setelah ini mungkin ada ada yang mau ditanya-tanyakan tapi kita mungkin akan menutup sesi ya sesi rapat kita pada malam hari ini mungkin kasihan juga teman-teman yang dibagia waktu bagian tengah udah hampir jam setengah 11 ini Pak pertanyaan terakhir mungkin sarannya dari teman-teman kayaknya dari tadi banyak dari seri dari atas kalau bisa Pak buatkan eh apa namanya simulasinya Pak tapi dalam bentuk tulisan atau file PDF Pak tutorial yang tertulis seperti kita kan biasanya kalau aplikasi UNBK kan ada yang di-share aplikasi tertulisnya ketunjuknya nah yang bentuk tertulis jadi kalaupun kita ada mau menginstal atau apa ada pertanyaan jadi kita tidak harus mencari kesana kemari Pak mungkin hanya membuka file-file-nya Oh seperti ini tahapan-tahapannya dalam bentuk tutorial tertulis saya juga mengharapkan seperti itu karena aplikasinya juga sangat penting untuk kita begitu Pak Hartoman Iya terima kasih sarannya akhirnya eh padahal kalau menurut kami lebih baik apa link link videonya aja langsung berpraktek jadi kalau untuk tutorial tertulisnya waktunya itu Bu membuat mengurutkannya atau memasukkannya kami tidak begitu mahir atau tidak begitu cekatan untuk membuat semacam tertulis Bu lebih efektif melalui video-video aja dan sebenarnya kalau ingin belajar itu kan hanya kami sebagai pembuka jadi ada jadi video-videonya itu ingin cara ini cara menginstalnya ada sebenarnya cuman kalau mau bisa aja nanti kita coba perlahan-lahan tapi enggak secepatnya karena kami tidak terbiasa untuk membuat menuliskannya sebagai suatu buku ataupun semacam PDF-nya seperti ini iya iya Pak terus ini Pak ada satu terakhir lagi Pak kata rekan-rekan ini karena aplikasinya ini sangat bagus dan teman-teman ingin merahkan katanya mau minta share nomor WA-nya Pak Hartomas karena kalau di sini katanya waktunya agak sempit apa bisa rekan-rekan bertanya secara langsung kepada Hartomas jadi mohon minta nomor WA-nya kata teman-teman ini Pak bisa malah kami suka enakkan kita ada program Webeg nih paling karena itu ada lima orang atau empat orang jadi kalau ada yang mau ya kita nanti kami kumpulkan jadi kami undang untuk pembelajaran dari awal sampai akhir sampai bisa selesai gitu cuman batas kapasitasnya akan lima orang supaya lancar yang seperti itu Bu bisa Bu mau aja Hai karena dia itu biaya-nya ada tinggal di Japri aja lalu kami kumpulkan beberapa orang nanti kalau no kami panggil masukkan kita melalui apa namanya ini seperti ini cuman di kecil-kecilan seperti itu kalau memang mau dan kami suka mau seperti itu Oke mungkin ini sekedar saran ya buat teman-teman apalagi untuk wilayah Kalimantan Tengah jika mau belajar secara langsung mungkin bisa berkumpul mungkin kita bertemu dengan Pak Hartomas di Kuala Kapuas untuk belajar karena aplikasi ini sangat baik sekali ya untuk kita belajar jadi kita nggak usah capek-capek menggunakan RJK karena memeriksa soalnya kan lama dan susah ya Pak kalau ini kan soalnya kan langsung jawabannya langsung bisa terbaca di aplikasi iya kepada Pak Hartomas terima kasih ya Pak ya dan atas pemaparan materinya yang begitu panjang lebar dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ada lebih dari 10 pertanyaan 10 orang karena berhubung waktu kita juga sudah hampir tengah malam ya untuk waktu bagian tengah kalau bagian barat masih belum tapi kasihan rekan-rekan yang lain mungkin saya persilahkan kepada Pak Hartomas untuk menyimpulkan materi yang dipresentasikan pada malam hari ini kepada Pak Hartomas saya persilahkan ya terima kasih Bu jadi pada dasarnya sangat bermanfaat untuk kami pribadi makanya kami suka berbagi ini karena besar sekali mampatnya karena awalnya kemarin kami asal pengambilan nilai siswa itu setelah ulangan itu biasanya akan awalnya dulu menggunakan kertas jadi ulangan mereka nulis di kertas setelah itu ada kuis Nah setelah dapat kuis itu kami mencoba mempelajari kuis itu terus dimasukkan tapi kalau pakai kuis itu kita harus menyiapkan beberapa PC atau laptop Nah kebetulan misalnya kami ada menyiapkan sampai 5 laptop jadi kalau siswanya itu ada 20 orang di ruangan itu mereka kalau 5 laptop itu 5 kali trip jadi maksudnya 5 kali trip itu satu siswa itu diberi tempo misalnya 10 menit dengan soal 10 jadi satu satu soal itu beberapa menit mereka menyelesaikannya kelemahan dari itu kalau mereka baik enggak ada masalah tapi setelah dicoba mereka gagal dan mereka memohon untuk mencoba lagi Pak gitu dengan diberi waktu beberapa menit untuk belajar nah kami persilahkan dan kelemahannya ada sampai habis berakhir jamnya mereka ada yang mau mencoba tapi waktunya habis maka dilanjutkan untuk minggu depan karena dilanjutkan minggu depan maka pembelajarannya babnya itu kalau kita memampakannya babnya terundur atau termulor seperti itu nah setelah ada program ini apalagi gratis nah itu menyenangkan kami coba sekali jalan langsung misalnya di ruangan itu sebanyak 25 orang siswa atau 30 orang siswa langsung sekaligus dan mereka suka setelah kami tanyakan mana enaknya gitu mana senangnya kalian dengan menggunakan ini dibandingkan dengan yang kita kus menggunakan PC yang satu-satu mengantri maju enak ini Pak kata mereka seperti itu tapi untuk nilai sama nilai mereka sama kalau memang kurang giat belajar ya rendah dan pengulangannya bisa sampai dua kali kalau waktunya ada 2 jam 90 menit dalam satu soal itu 45 bisa mereka dua kali mencoba dan ada perbaikan dan setelah itu kalau yang gagal masih bisa mencoba minggu depannya nah seperti itu jadi sebelumnya disampaikan bahan materi dulu beberapa kali pertemuan dan baru pengambilan nilai bab itu tadi seperti itu dan siswa kayaknya ada sedikit peningkatan nilainya bagi yang memang siswanya mau belajar bagi yang tidak ya tetap rendah dan bagi kita guru mudah sekali dengan cara itu cuman awal belajarnya aja yang agak rumit kayaknya tapi kalau sudah mahir dan bisa enak malahan dan senang seperti itu dan kita hanya menyiapkan servernya laptop kita aja cuman laptopnya tadi atau visinya harus di speknya itu agak bagus lah paling tidak kalau kayak kami mencoba ya kur i5 seperti itu dengan kecepatan memorinya 2,5 ya cukup lumayan lah seperti itu dengan siswa satu ruangan itu 30 25 sampai 30 siswa untuk ulangan sekaligus kelemahannya hanya ada beberapa orang siswa karena mungkin itu memerlukan dana untuk membelinya ada yang mereka karena kurang dananya membeli yang androidnya yang kurang speknya sehingga mereka berebut masuknya seperti itu nah itulah manfaatnya pengenalan yang sesi kedua atau pertama ini untuk ICBT mungkin nanti berlanjut memasuk apa nanti cara pembuatan soalnya yang untuk memasukkan ke ICBT nya dan sampai mengedit atau mensetting router atau WP nya tadi yang sehingga siswa bisa ada ujian seperti itu demikian Ibu Mariani kalau baterainya ini iya terimakasih atas kesimpulan yang saya sampaikan Pak Hartomas kepada kita saya kembalikan ke host sepertinya hostnya Ibu Anita ya ini nggak gerak nih sepertinya mau cari udah enggak enggak Bu makanya Ibu Tolok Ibu Anita balik Mbak balik ke Ibu Juliandi aja hostnya Mbak tetap aja Ibu Juliandi sepertinya ada oh ini ada oh ini kenapa di Anu oh kelewatan saya lihat ya makanya iya kepada Ibu Juliandi Mandasari selaku host saya persilahkan Ibu oke Ibu terima kasih terima kasih Bapak Ibu guru hebat guru Indonesia yang bisa berkumpul maka ini kita dalam materi tentang kenalan IO CBT lanjutan untuk kegiatan ulangan harian semoga ini bermanfaat bagi kita semua tapi memang sangat bermanfaat bagi kita semua kemungkinan besar karena dengan banyaknya antusias Bapak guru hebat yang banyak bertanya pada kegiatan online kita malam hari ini dan juga tadi ada ya juga dari Ibu Elfri kemungkinan besar 4% kalau hari di Senin gimana Pak informasi tadi Pak untuk kegiatan lanjutan kita tentang ini IO CBT nya lanjutan itu ada room besar informasi dari Ibu Elie untuk hari Senin ini Bu kalau hari Senin kita kan ada room yang dengan kepala dinas kepala dinas pendidikan provinsi oke mungkin coba nanti bu konsultasi dengan Bu Elie Bu mana-mana nantinya ya kita adakan untuk setiap setiap atau setiap iya kan sesuanya libur kita cari libur oke demikian kita pada malam ini akhir kata tim kami yang bertugas malam ini memberikan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami buat disengaja maupun tidak disengaja semoga dalam minggu depan Jumat depan kita dapat bertemu dan berhimpul lagi dengan lanjutan materi yang sama dari Pak Horma sehingga kita dapat tahu lagi kelanjutan materi yang yang dapat kita belajar lagi demikian akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Ibu Julianti Manasari Ya Bu makas Bu Anissa Udah jam setengah 10 sudah Bu luar biasa malam ini ya oke kita tetap jadalah jaringan Bu gimana Ibu Munifa iya ini saya saya setia menunggu tadi mohon maaf ya Bu ibu kasihan teman-teman yang lain iya rapatnya baru nanti silahkan kita bertanya lagi sama Pak Artok Mas memang misalnya ibu siapapun tadi Bu ibu 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 Munifa iya 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 iya